Nasdem sudah mau tenggelam kawan Koalisi perubahan terancam tinggal nama saja Karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal Dan pada titik ini, Surya Paloh pasti bingung luar biasa Dia mau kemana? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Surya Paloh harus cepat memutuskan Karena kalau tidak berlabuh di dua kapal penyelamat itu Maka Nasdem benar-benar akan tenggelam Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anis ini Saya meyakini gak sepadan dengan risiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem Mulai dari ancaman terkusur dari partai koalisi Kena resafel, surveinya anjlok, kader senior pada keluar Terbelahnya dukungan para militan Sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen Termasuk kita Nasdem ibarat kapal nyaris karam Biarkan sajalah Titanic pun karam tapi dikenang lho Ditulis oleh Widodo SP dikutip dari siwo.com Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Chaniago di channel TV Jurnal Dalam ulasan terbarunya pada 12 Juni kemarin Denny Seregar menyebutkan bahwa Nasdem kini ibarat kapal yang hampir karam Kesialan yang bermula dari keputusan Sembrono mengusung Anis Baswedan sebagai bakat calon presiden Lalu berlanjut hingga sekarang Ada yang menyebut Anis seperti membawa Agar diusung bersama Gerindra Sementara Partai Demokrat bersiap pula dengan membuka komunikasi bersama PD Perjuangan Mungkin tawaran berupa jaminan A yang menjadi menteri sudah dirasa cukup Daripada ngotot mensyaratkan posisi bakat calon pres bersama Nasdem Tapi gak dapat apa-apa Iya kan? Jika benar salah satu dari dua partai berhasil lolos dengan plan B mereka Praktis peluang Nasdem mengusung Anis akan tertutup Nah disinilah Nasdem perlu jeli menemukan solusi terbaik Dengan bersiap akan merapat kemana Seandainya kans Anis rontok gara-gara koalisi perubahan ditinggal oleh PKS atau Demokrat Ancaman lain bagi Nasdem adalah potensi karamnya kapal partai itu Karena berbagai kasus yang membelit Nasdem belakangan ini Belum juga Johnny Keplatai disedang atas kasus korusi proyek BTS Eh, ada kabar ribuan kader dan simpatisan Nasdem mundur di Indramayu Karena ada kabar kadernya yang kecewa berat karena perebutan posisi yang membuatnya harus membayar 3 miliar lebih Kalau mau maju sebagai nomor dua di dapilnya Lantas bicara soal kapal karam Kalau Suryapalo masih pede Harusnya kita biarkan saja beliau ngotot mengajukan Anis Sampai benar-benar kita menyaksikan karamnya kapal besar Nasdem di kanca politik nasional Mungkin Suryapalo terinspirasi oleh perjuangan Jack dalam memperjuangkan cintanya bersama Rose Yang tetap bersama sekalipun kapal besar dan modern ini Karam di tengah laut yang sangat dingin dan menewaskan ribuan orang Ya, sudahlah kita biarkan saja Pengkapal besar Titanic pun masih dikenang sampai hari ini Meskipun mengalami karam pada pelayaran perdanaannya Mungkin besok jika Nasdem karam beneran Dengan gagal lolos ke parlemen dan dikanggangi oleh Perido Kita tinggal membahasnya di warung-warung kopi atau angkeringan Bahwa pernah ada partai mediocre yang merasa diri cukup mabu Eh, tapi gara-gara salah mengusung baka capres Malah karam dan tenggelam Haduh, masak norek rek Begitulah kura-kura Jadi, bagaimana menurut Anda? Ya, kalau ada dukungan kan Kalau bagi saya sebagai wakil di Tom Gerinda itu sangat bagus Kalau sekarang sih terlihat ya sudah pasti kan Begitulah sama sebagai bagian dari tim kabinet ini kan Pak Prabu Tapi dorongan dukungan Pak Buku ini Apakah sangat membantu Kalau Pak Prabu Dukungan dari manapun pasti akan membantu Tapi seorang Fadli Zon ini memang aneh bin ajaib Orang ini sukses merawat kedenkian Dan kebencian hatinya Untuk selalu melakukan kritik secara sinis kepada Presiden Jokowi Saya tidak tahu Manuver politisi Partai Gerindra Fadli Zon Lagi-lagi kini melakukan trik lecek untuk menaikkan citra Prabowo Subianto Fadli Zon yang dulu secara masif menyerang Presiden Jokowi Kini berbalik arah Ngemis-ngemis dukungan ke Jokowi Agar ketularan elektoralnya Jokowi Apakah ini termasuk langkah lecek Fadli Zon dan Gerindra? Halo, dengar suara JJ lagi di channel TV Jurnal Fadli Zon jarang nongol Dulu sering serang Jokowi disebut pelangap longo Kini ngemis-ngemis jilat suara Jokowi demi Prabowo Ditulus oleh tim redaksi Jurnal dari berbagai sumber Tak bisa dipungkiri Meskipun kalah melulu di Pilpres Prabowo merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di negeri ini Bahkan kalau dilihat dari sisi partai dan materi Ia lebih dari Jokowi Namun semenjak menjadi menteri Jokowi Kubu Prabowo yang sering menyerang Jokowi semakin hari semakin menurun Termasuk Fadli Zon Bahkan sampai detik ini Dia jarang sekali muncul ke publik Tapi yang paling mengejutkan Ternyata Fadli Zon sedang menjual nama Prabowo Dengan memanfaatkan nama besar Jokowi Teringat dulu ketika Fadli Zon melempar bola panas di akun Twitternya Fadli menyatakan Indonesia butuh pemimpin seperti Presiden Rusia Vladimir Putin Yang tegas Bukan seperti Jokowi yang pelonga-pelongo Dan kini Fadli Zon seperti menjilat nama besar Jokowi Fadli Zon mengakui dukungan Presiden Jokowi Penting untuk mendongkrak elektabilitas ketum Gerindra Prabowo-Subianta Menuju Pilpres 2024 Meskipun kata Fadli Zon Dukungan Jokowi bukan satu-satunya yang membuat elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan belakangan ini Bahkan Fadli Zon juga sependapat dengan Presiden Jokowi Yang sudah menegaskan kenaikan elektabilitas Prabowo Bukan karena endorse dari Jokowi Menurutnya, elektabilitas Prabowo meningkat karena kerja-kerja Prabowo dan Partai Gerindra Tapi lanjut Zon menegaskan Gerindra tidak menutup kemungkinan Untuk berkomunikasi dan bekerja sama politik dengan partai lain termasuk PDIP Menurut dia, komunikasi dan kerjasama dengan semua elemen bangsa penting untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya Seperti inilah sikap dari seorang kader partai yang sebelumnya menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi Tapi menjadi penjilat setelah mengetahui elektoral Jokowi jauh lebih baik dari Prabowo Jika diperhatikan Fadli Zon ini pada dasarnya takut sama Jokowi Modusnya sama, berlindung di ketek rakyat Mengatasnamakan rakyat, juga berlindung di ketek gerombolan kadron tukang demo Selalu menyalahkan pemerintah Sok pintar, kritik sana sini Padahal belum tentu juga dia bisa kalau dikasih kerjaan Sejarah sudah membuktikan Atau mungkin Fadli Zon ini perlu dicek kesehatannya oleh dokter dan psikolog Perubahan sifat secara tiba-tiba ini bisa saja menunjukkan gejala medis yang lebih serius Masa dari dulu selalu mengkritik sekarang tiba-tiba mendukung Fadli Zon sudah jelas sedang menjilat Jokowi dengan harapan mendapatkan sesuatu Dalam politik itu dukungan pasti dimintai imbalan Bahkan, partai pendukung Jokowi juga mendapat imbalan dalam bentuk jabatan menteri Tapi sepertinya yang Fadli Zon inginkan hanya untuk meraih dukungan Jokowi untuk Prabowo Yang pasti begini Kita sadar bahwa elektoral Jokowi ini sudah terprediksi oleh kita yang berakal sehat Tapi tidak terprediksi oleh mereka yang super dungu Seharusnya, mereka tahu bahwa Jokowi itu menang banyak Tapi mengapa mereka buta? Karena mereka halusinasi Bahkan beberapa dari antara mereka tebal muka dan seperti badak Bahkan kudanil, kulit mereka tebal dan tidak ada malunya Bahkan sampai ada yang jilat pantat banteng untuk ngemis suara dan posisi tawar dalam politik Orang seperti Fadli Zon ini memang perlu dijaga dan dirawat di Indonesia Kalau perlu diawetkan saja karena fungsi Fadli Zon sangat vital bagi dunia politik Indonesia Yang menjadi pengingat bahwa politik itu ada yang tidak punya malu Bagaimana menurut Anda?